Hai halo teman-teman Hai nah ini kita coba bikin cara merangkai ya ini merangkai Hai instalasi led pada motor ya pada Yamaha atau Honda kalau di Honda biasanya arus positif itu kita ambil dari kontak warna hitam ya kalau di Yamaha itu coklat ternyata warna coklat kabel berwarna coklat dikontak nanti kita ada videonya nah ini dari dari relay ini kita ambil arus langsung ke aki nanti ditarik di motor ya ini ada si keringnya langsung di sini nah nanti ada soket dua soket dua gini dua kabel nah ini untuk led kuning led putih bisa kebalik ini ke arah ke ke saklar ya saklar on off nah untuk positifnya positifnya ini warna biru di sini nih ke kontak itu kontak warna coklat di Yamaha warna hitam di Honda nah ini selesai nih teman-teman saya ini ya untuk ke led untuk ke led itu kita jadikan satu dulu nih dua dua driver ini jadi satu temen-teman nah yang hitam ini masa Hai nah masa jadi ayam yang ngalir ke sini tuh arus ya positif putih ini untuk lampu led putih ini untuk lampu led kuning tap dia ngalir ke sini teman-teman nah kuning sama kuning sama kuning ini kuning ini merah ini putih nah nanti soket ini dapat teman-teman nah rangkaian kabelnya masuk ke sini nah begini rangkaian teman-teman nah yang hitam ini masa ya masa driver Hai driver yang ngonek ke sini tinggal colok doang simple sih teman-teman halo halo teman-teman ketemu lagi dengan gun custom ini kita kedatangan nmax tipin Neo S teman-teman nah sekarang kita mau coba pasang winglet Galaxy 16 nah ini dia teman-teman Hai jadi pertama yang harus dilakukan adalah buka bodinya temen-temen yuk yu Ot's buka wing sil buka cover hai 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 ke bawah pada ke bawah disini ada bau tersembunyi teman-teman di bawah sini nih yang disini yang disini bukanya gak sulit pakai obeng pendek dari dalam nah ini buka-buka bodi ini agak sulit jadi disarankan ke bengkel aja teman-teman ini kalau semestinya buka semua nih karena kita gak mau ribet kita main slip-slip disini nih nah itu teman-teman kita ngambil arus buat relaynya on dan off itu dari dari soket soket di kontak warna coklat teman-teman nah itu nah ini teman-teman warna coklat kita buka relaynya teman-teman relay nah ini untuk ke aki ya ke aki kita potong dulu biar gak nyangkut-nyangkut yuk kalau dibongkar kayaknya gak perlu dipotong gitu nah ini besi besi kita lurusin dulu ke belakang masukin dulu ke belakang jadi kabelnya tinggal tarik nah itu terus sampai ketemu keluar disini nah ini sedia kelihatan kurang ke atas tap it klub kurang ke sonit teman-teman kalau ini diikat teman-teman tarik ke belakang oke diikat dulu supaya gak jatuh relaynya kita pasang saklarnya kita pasang saklarnya nah begitu pasang saklar dulu masukin kabelnya sampai keluar disitu disini nah nah karena kabel dari saklar itu pendek jadi kita tambahin teman-teman tambahin sekitar 10 cm deh ya 10-12 cm 10-12 cm kita lepas soketnya nah begitu udah dilepas soketnya yang warna coklat ya teman-teman itu warna coklat itu tuh coklat tuh nah itu coklat coklat tua slipkan kabel nah masukin dulu jadi dipanjangin dulu ya kawatnya nah jadi dibikin panjang kayak gini teman-teman baru diselipin yuk nah masukin situ terus yang coklat gabel coklat dibengkokkan nah itu kalian masukin jadi diselipin disitu disoket gitu sekun kecil sekun laki jepit ini yang tadi yang di kabel saklar yang dipanjangin ya teman-teman nah ini salah satunya karena kebetulan nih apa kabelnya sama warnanya jadi dipendekin satu menandain masanya nah ini salah satunya merah kuning putih nih ini koneknya kesan ke saklar nah terus baru jadiin soketnya ke yang hitam ini masa ya jadi ini masa di soket masa di saklar yang warna hitam tapi ini bukan masa ya arus ya arus hitam nah ini teman-teman ini ini yang dari arusnya yang positifnya dari saklar yang warna hitam dia ketemu lagi disini warna hitam teman-teman ini yang dari kontak teman-teman ini yang dari kontak tadi tuh nyambung kesana yuk ini soketnya jadi soket ini biasanya dapet di itu ya di paketan paketan rifkan itu iya nah ini yang putih dan kuning nih untuk aktifkannya untuk konek ke saklar Masukkan Colok Tadi rangkaian yang di video tadi teman-teman Nah ini Tinggal kita coba tes Nyalakan apa belum Sekarang baru kita connect Ke akinya teman-teman Kenapa terakhir Supaya kalau tidak nyenggol-nyenggol Tidak konslet Jadi untuk connect kaki Itu harus yang terakhir Nah itu teman-teman Sudah connect ya teman-teman Dijadikan satu Nah sekarang kita tes Coba nyari motornya Kita tes Salah enggak Coba Kita tekit Sudah enggak nyala ya Tuh udah nyala ya Kuningnya Nah menyala Nah itu dia teman-teman Simpel sebenarnya Cuma buka Buka bodinya ini Yang Yang enggak Apa ya enggak mudah teman-teman Sekarang kita pasang lagi Ini rangkaian yang tadi dijelaskan Yang pertama Keletikin dulu Double tipnya Nah itu supaya enggak leceh teman-teman Jadi teman-teman kalau pakai klip itu kurang kuat Kita ganti baut teman-teman Ngarifet itu kita ganti baut gitu tuh Yuk coba Nah gitu Kasih maur dari belakang Nah ini gampang-gampang sulit nih masangnya Nah gitu teman-teman ganti Diganti baut Ini jangan kendor dulu Eh jangan Maksudnya dikendorin dulu Jangan dikencangin dulu Lalu coblos pakai besi panas Yang ukurannya Ukurannya lebih kecil dari Ripet Eh dari skrup Sampai tembus begitu Baru pasang skrupnya Bro Kencang Kencang-kencang masih bambet nih Eh Bakar besi yang lebih kecil Lalu Sebelah Malang juga Nah kita Rangkaian lagi Rapiin Kita lihat kabelnya Gitu teman-teman Saranya telnya Rata Iya rata Kencangin deh Mungkin tadi jangan terlalu kendor Sudah berubah dia Bentar ya mas Sudah di setel rata Baru dikencangin lagi Sudah kencang Berubah lagi Oke Oke Sudah Sudah Ada lagi Nah ini aja teman-teman Sudah jadi Coba Coba nyalinit Lampu putih Ya Bakulah Lampu putih Sekian Terima kasih